Mestinya PBNU itu bijaksana dan dewasa di dalam berpikir, dewasa di dalam mengemban tugas amanah daripada Nahdudul Ulama. Jangan sampai ketika ada satu permasalahan, di masyarakat ada pendapat-pendapat yang miring. Karena memang tidak diakomodasi melalui LBM. Seharusnya itu diakomodasi. Merupakan satu kesempatan yang baik. Enggak malah tantang-tantangan, saling mengeceh, cengengesan. Itu tidak baik bagi saya. Tidak bisa dicontoh oleh Nahdudul Ulama di tingkat rantik. Tidak bisa dicontoh. Diperdebatkan itu tidak bisa dicontoh karena tidak menggunakan lembaga yang sudah ada, yaitu lembaga Bahsul Masail. Mestinya diakomodasi melalui Nahdudul Ulama. Apalagi PBNU, gampang. Memberikan satu amanah, mandat gampang. Dan panjang anipun Kiai Imaduddin sudah membuka lebar-lebar untuk berdebat. Sekali lagi, dibahas di lembaga LBM. Kalau perlu, kalau perlu, ya Nyonseu, kalau perlu, mendatangkan ahli nasab internasional. Kalau perlu. Jangan seperti anak kecil. Saya minta maaf. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada satu kesan cengengesan. Ada satu kesan saling meredahkan. Itu tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Adiyatma Al-Buzaremi atau Kid Alam Muda dari Bogor. Saya Pak Hamri Salim. Ikut antusias dan bahagia terhadap channel Bos Nirvana. Bos Nirvana. Channelnya adalah Bos Nirvana. Yang insya Allah channel ini bermanfaat. Program-programnya menghibur. Karena isinya adalah konten-konten yang positif untuk umat. Mangga didukungnya konten-konten dari channelnya Bos Nirvana. Jangan lupa selalu like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Untuk like dan juga komen video-video YouTube dan tentunya jangan lupa juga di subscribe. Al-Fakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku warga netizen yang kau lho hormati terkait dengan bolamik nasab yang baru-baru ini diperdebatkan antara Pak Kiai Fakir Rozi dan Pak Kiai Imaduddin. Dan semuanya itu adalah komponen daripada pengurus Nahdodul Ulama. Yang satu, yang Fakir Rozi, pengurus Nahdodul Ulama PBNO. Yang Pajir Rozi, Pak Kiai Imaduddin, pengurus Nahdodul Ulama. Semuanya ini memegang satu peranan di dalam menjaga keutuhan Nahdodul Ulama. Maka dari itu, saya orang bawah crash route, Wong Kediri, Wong Deso, memberikan satu masukan kepada pengurus Nahdodul Ulama, khususnya PBNO. Ini adalah merupakan satu momen yang sangat baik, momen yang sangat baik perdebatan antara Fakir Rozi dan Imaduddin. Momen yang sangat baik untuk diakomodasi menjadi satu kegiatan yang dilakukan oleh Nahdodul Ulama. Di dalam hal ini, kegiatan bahsyul masail. Begitu. Jangan sampai ketika ada satu perdebatan di antara Fakir Rozi dan Imaduddin, ini akan terjadi fitnah di kalangan masyarakat umum. Karena tidak diakomodasi dengan baik oleh Nahdodul Ulama. Padahal Nahdodul Ulama mempunyai kebiasaan melalui komisi LBM Lembaga Basul Masail, mestinya itu harus dibahas tidak diperdebatkan di media sosial, yang sehingga ada satu penilaian-penilaian yang miring. Ini memalukan saudaraku, sangat memalukan. Mestinya PBNO itu berjaksana dan dewasa di dalam berpikir, dewasa di dalam mengemban tugas amanah daripada Nahdodul Ulama. Jangan sampai ketika ada satu permasalahan, di masyarakat ada pendapat-pendapat yang miring. Karena memang tidak diakomodasi melalui LBM. Seharusnya itu diakomodasi. Merupakan satu kesempatan yang baik. Oka malah tantang-tantangan. Saling mengeceh. Cengengesan. Itu tidak baik bagi saya. Tidak bisa dicontoh oleh Nahdodul Ulama. Di tingkat rantik. Tidak bisa dicontoh. Diperdebatkan itu tidak bisa dicontoh karena tidak. Menggunakan lembaga yang sudah ada, yaitu lembaga Basul Masail. Maksudnya diakomodasi melalui Nahdodul Ulama. Apalagi PBN, Oyu gampang. Memberikan satu amanah, mandat gampang. Dan panjangnya ini pun Kiai Imaduddin sudah membuka lebar-lebar untuk berdebat. Sekali lagi, dibahas di lembaga LBM. Kalau perlu, kalau perlu. Ya, Nyonseu, kalau perlu. Mendatangkan ahli nasab internasional. Kalau perlu. Jangan seperti anak kecil. Saya minta maaf. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada satu kesan cengengesan. Ada satu kesan saling meredahkan. Itu tidak baik. Di tubuh Nahdodul Ulama yang notabene-nya berdiri pada tahun 1926. Mestinya lebih dewasa. Sudah dewasa. Dibahas melalui lembaga Bahasul Masail. Jangan berdebat seperti di media sosial. Seperti kayak kemarin. Itu tidak akan ada manfaatnya. Dan justru ada penilaian-penilaian miring. Dan itu memang benar. Dan kita tidak bisa menyalahkan ketika ada penilaian-penilaian miring. Karena satu dengan yang lain tidak bertindak secara dewasa. Hanya pamer jabatan. Hanya pamer organisasi. Dibahas di LBM. Kalau perlu ditantangkan ahli nasab dunia. Tidak apa-apa. Biar cepat selesai. Biar Nahdodul Ulama di kelas grassroot. Tidak bertanya-tanya. Biar ada satu jawaban yang pasti. Begitu. Karena diakui atau tidak. Tesis panjang anipun Kiai Imaduddin. Dampaknya sangat positif. Di dalam perkembangan intelektual. Kader-kader kita. Nahdodul Ulama. Sangat positif. Ketika terjadi pemikiran yang tidak positif. Itu karena didasari dengan rasa egonya tinggi. Saling benci-benci. Sekali lagi. Jangan sampai itu terjadi. Memalukan saudaraku. Memalukan. Sudah sering dikatakan. Di dalam Al-Quran. Wasawir hum fil amr. Wasawir hum fil amr. Gehobo dasar milikatigawi. Mungcuman. Hanya mengedepankan egonya. Ini orang ngisor-ngisor. Ini bingung. Diakui atau tidak. Sekali lagi. Diakui atau tidak. Tesis. Masalah nasab. Panjang anipun Imaduddin. Al-Bantani adalah. Satu kinerja yang baik. Yang mendapat apresiasi. Apresiasi oleh kalangan muda. Nahduddin ulama. Banyak manfaatnya. Yang dulu mungkin lepas pikirannya. Terlepas dari pemikiran-pemikiran kita. Sekarang kita buka-buka lagi. Jangan. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Yang saya mengapung lo ini. Ojo cengengesan. Ojo cengengesan. Ditangani dengan serius. Biar cepat terselesaikan masalah ini. Sedangkan secara pribadi. Ataupun secara urhanisasi. Nahduddin ulama. Di dalam menyuarakan. Menyuarakan agama Islam. Di dalam mensyalkan agama Islam. Tidak ada aturannya harus keturunan kiai, keturunan kaji, keturunan wali, keturunan Rasulullah. Tidak harus. Ketika ada satu kemampuan ilmunya yang bisa dianggalkan dan kemampuan untuk berbicara. Kemampuan untuk mensyarkan agama Islam. Tidak ada ketentuan-ketentuan khusus. Kudu anak turunnya kiai. Kudu anak turunnya wali songo. Kudu anak turunnya. Pak Ijo, Pak Imin. Tidak. Saya kurang sependapat itu. Senajanto kamu, kamu semuanya. Ada satu teman kita umpamanya. Yang keturunan PKI umpamanya. Tetapi sekarang sudah sadar dan belajar agama dengan baik. Dan mempunyai kemampuan untuk mensyalkan agama Islam. Maka silahkan. Silahkan. Jangan cengengesan. Jangan cengengesan. Mari dibahas dengan kegiatan Nahdlatul Ulama yang sering digembar-gemburkan lembaga Bahsul Masail. Ima Judan sudah siap terbuka lapang dada. Siap untuk dibahas. Siap untuk berdebat. PPNO coba diakomodasi dengan baik. Kalau perlu Robito didatangkan. Robito Alawiah. Biar cepat terselesaikan. Karena kalau PPNO mau turun ke bawah pasti akan tahu bagaimana suara-suara dari grassroots Nahdlatul Ulama. Ini sangat mengkhawatirkan saudaraku. karena diakui atau tidak media sosial adalah satu alat yang sangat praktis untuk mensyalkan agama Islam untuk menyuarakan apapun itu yang paling etis dan praktis di media sosial. Jangan terus mengedepankan ego-nya masing-masing. Satu itu. Yang kedua ini orang kediri memberikan masukan kepada saudara-saudara kita yang matuh habaib. Tolong dirubah di dalam mensyarkan agama Islam. Dirubah. Jangan selalu mengedepankan atau membangga-mbanggakan nasab. Jangan didoktrin muhibin-muhhibin itu dengan cinta. Apa itu? Cinta habaib. Jangan selalu pamer nasab karena itu tidak akan membuat dampak positif di dalam perkembangan Islam itu sendiri. Tolong yang cerdas saudaraku yang cerdas gestrut bertanya-tanya. Kalau memang PPNU tidak bisa mengakomodasi dengan baik permasalahan ini saya pikir percuma saya pikir percuma dijadikan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sekali lagi saya pernah mengatakan bahwa siapa orangnya yang memperhatikan yang menyuarakan yang ngopeni Nahdlatul Ulama akan diakui sebagai santrinya Bahasim As'ari. Sengopeni Sengopeni orang kok pengurus orangnya karena banyak sekali pengurus Nahdlatul Ulama yang menjadi urusan. Hanya bangga dia jadi pengurus tetapi tidak bisa bekerja itu banyak. Dan banyak sekali Nahdlatul Ulama non-struktura dia bekerja demi Nahdlatul Ulama banyak sekali. Maka kita ingat daunnya Bahasim As'ari Sopo wongi Sengopeni Nahdlatul Ulama maka diakui santrinya Bahasim As'ari dan mendapat doanya. Ayo NODU pendidikan baik Ya jangan mengedepankan kesombongan jangan mengedepankan ego-nya masing-masing ketika ada masalah yang sangat pelik dibahas di lembaga LBM sekali lagi Panjeng Adipun Kiai Masjujir sudah memberikan satu masukan memberikan satu statement untuk berdebat tinggal bagaimana BPNU mengakomodasi biar cepat terselesaikan dan kalau perlu ahli nasab dunia didatangkan Robito Alawiah didatangkan diajak berdebat diajak membuka kitab-kitab nasab sesuai dengan ilmunya masing-masing tidak perlu berdebat saya hanya memberikan satu masukan cukup sekian dari ketiri sandri teso sandri belik wallahul muhafiq ila kwamitarik wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih Sub indo by broth3rmax